Negara yang kuat itu berasal daripada ibu yang sehat, karena ibu yang sehat memiliki satu peran yang begitu besar ketika ibunya pola perilakunya sehat, karena biasanya kecendungan yang masak ibunya, yang ngurus-ngurusin ibunya semua, jadi otomatis biasanya anak juga akan ikut sama ibu, sama bapak. Salah paham gitu, tapi ya itulah yang terjadi hari ini. Buat teman-teman yang baru join, yang mungkin selama ini mengenal sosok Mas Ade dengan ototnya, dengan badannya yang tidak berubah selama puluhan tahun, Mas Ade sebagai sahabat saya, ini seorang yang sekarang beralih profesi sebagai pakar kesehatan di Indonesia sebagai filsuf. Jadi sangat-sangat mendalami ilmu filsafat akhir-akhir ini. Kalau kita dengarkan setengah jam, kurang lebih kita sudah live, coba lihat, setiap kalimat yang keluar, coba dimaknai deh, kita akan putar ulang ini di dalam Youtube kita, benar gak sih? Di Happy Parenting, coba dimaknai, didengerin ulang deh, semua penuh makna. Berarti kan kesimpulannya adalah, Belum kesimpulan deh itu, belum kesimpulan deh Zain. Kalau misalnya dari yang Mas Ade omongin tadi, berarti kan sangat penting untuk kita memilih apa yang kita makan buat tubuh dan jiwa. Iya kan? Iya, kalau saya rasa bukan cuma makan aja Mas, tapi juga masalah gerak kita juga. Kita bicara gerak, kita bicara gerak nafas, kita juga bicara gerak tubuh. Nah itu kita ngomongin olahraga kan betul ya Mas ya? Gerak nafas dan gerak tubuh. Gerak tubuh kita ngomongin olahraga aja dulu yang gampang. Yang paling gampang adalah, yuk kita gunakan tubuh kita sendiri sebagai alat olahraga kita. Nah jadi, yuk mari kita bergerak. Bergerak bisa dua, gerak jantung dan juga gerak otot rangka. Nah, dia sebut yang namanya cardiovascular exercise atau aerobic aktivitas, dan juga melatih pengencangan otot rangka. Nah misalnya kalau teman-teman tahu, kayak Mas tahu, misalnya kadang kita cuma plank gitu, atau squats, atau misalnya kita push up gitu ya, yang gampang di rumah. Nah apa sih manfaatnya? Bukan masalah keren-kerenan, ngapain sih ngangkat-ngangkat gitu, saya juga nggak mau kok berotot dan sebagainya. Bukan itu, tapi lebih kepada. Selalu aku nggak mau kayak aderai katanya. Kalau agaknya susah juga. Eh emang lu pikir gampang kayak aderai? Buseen. Itu disimplir seperti hidup itu. Iya, jadi tubuh kita itu sebenarnya kalau bicara komposisi tubuh, kita berbicara yang namanya organ tubuh kita, kita jaga kesehatannya. Tulang, kita jaga kekuatannya. Air, kita jaga keseimbangannya. Dan tentunya juga lemak kita turunkan, otot kita naikkan, atau kita pertahankan. Nah jadi maksudnya di situ. Ketika otot dikencangkan, ternyata tulang terangsang. Nah kalau membayangkan orang tua, misalnya umur di atas 30 tahun, lalu 40 tahun, 50 tahun, itu setiap kita lewatin umur 30 tahun itu, secara umum nih ya, bukan ngomongin spesifik, tapi secara umum orang awam, begitu umur 30 tahun ke atas, dalam waktu setiap 1 tahun itu, terjadi penurunan kurang lebih 1% daripada yang namanya kadar otot, atau masa otot di badannya. Karena biasanya dia nggak latih. Jadi membayangkan ketika usianya sudah misalnya, ya nggak apa-apa, kayak saya gitu ya, udah tua ya. Misalnya 50 tahun, berarti udah 20%. Mereka itu udah 50 tahun. Mereka itu udah 20 tahun. Dan itu lah. Ya, berarti udah 20% ototnya berkurang. Nah ketika otot itu berkurang, yang tanpa kita sadari, sebenarnya ketika orang tua selalu diasosiasikan dengan tulang kropos. Nah ketika tulang kropos, yang ada kita malah dibombardir dengan, yaudah harus makan ini, harus makan itu. Tapi yang kita lupa lakukan adalah bahwa, ternyata apa yang bisa kita lakukan, yaitu adalah ketika kita mengencangkan otot kita, yang terangsang adalah kekuatan tulangnya. Makanya kenapa? Ada perbedaan antara orang yang awet muda sama yang cepat tua. Itu hanya bukan karena dianya. Yang satunya lebih bagaimana, atau lebih bagaimana, atau karena personality atau apa, bukan sama sekali, tapi lebih kepada, karena memang masa ototnya, yang satu masih bertahan. Sehingga jadi tulangnya tetap normal, sehingga aktivitas dalam bergeraknya juga normal, sehingga pembakaran kalorinya juga normal, sehingga kadar lemaknya juga normal, dan terakhirnya tidak tercipta yang namanya berbagai potensi terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Kebalikannya, ketika orang nggak latihan beban, atau nggak latihan pengencangan otot, tulangnya jadi menjadi lemah, ketika lemah, geraknya menjadi lebih sedikit, ketika geraknya menjadi lebih sedikit, pembakaran kalori menjadi lebih lambat, atau lebih sedikit, pada saat itu kadar lemak menjadi meningkat, dan pada saat itulah potensi yang namanya klaim BPJS kesehatan itu semua lengkap, mulai dari diabetes, stroke, hipertensi, dan sebagainya. Nah ya, jadi berawal dari yang sederhana, oh jadi ternyata pusat ya bagus ya, oh ternyata cewek peleng aja bagus ya, oh ternyata, eh gara-gara ada yang namanya sekarang ini semua dibilang harus work, stay at home gitu ya, eh ternyata semua pada lakuin itu, eh apa yang terjadi, yang terjadi kita dapetin itu. Nah itu salah satu yang tadi saya katakan, kayak blessing in disguise ya, jadi sehat tidak menarik, selagi masih kita miliki menjadi begitu menarik, pada saat dia pergi dari kita. Nah itu kan, iya, nah sekarang, dulu orang nggak menarik, kenapa? karena orang ngerasa, oh saya masih punya sehat dan sebagainya. Tapi sekarang kebetulan, ada sebuah ancaman gitu, meskipun ancamannya itu bisa benar bisa salah, tapi ya itu adalah ada sebuah ancaman, bahwa ini ceritanya nih ada si COVID ini, bisa mematikan kita. Nah pada saat itulah, kita merasa ada sebuah percepatan daripada urgensi sehat itu tadi. Akhirnya semua orang langsung sekarang kepaksa jadi belajar sehat. Ya udah deh, saya mau ini, saya mau itu, saya makannya sekarang, saya atur ini, oh ini. Dan bahkan kebanyakan, karena sekarang ada social media, juga orang berlomba-lomba karena signifikansi mau tunjukin, lihat nih saya makan sayur, lihat nih saya push up, lihat nih saya ini gitu ya, semuanya. Nah ya mungkin kalau tips dari saya, cuma satu aja, kalau olahraga, kalau bisa begitu kameranya off, masih tetap olahraga ya. Biasanya kebanyakan. Yes, yes. Kalau aku terbang, selesai olahraga, baru dia. Mas Ade, sekarang kan kalau kita perhatikan, dari pasien COVID-19, dari ODP, dari swab dulu, ODP, PDP, swab terus lalu positif COVID-19, dikatakan bahwa, yang bisa masuk, adalah, yang bisa terinfeksi dengan COVID-19 ini, adalah, orang-orang yang punya penyakit pendamping, tadi kita bahas diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol yang tinggi, triglycerida tentunya. Ini, ya, untuk yang belum masuk, pertanyaan saya sederhana mas, walaupun, ini bahasanya tadi kan, kita cukup berat nih, kalau psikolog, dengan dua teman saya, yang cerdasi sana, di sini ini bisa menangkap semua. Tapi kalau bisa dirangkum, dengan tips-tips, mungkin yang terakhir, merubah ini loh, Mas Ade, merubah ini, dengan bahasa yang simple sederhana. Ini kalimat Mas Ade banget nih, simple sederhana. Merubah, Pak. Menurut-menurut, iya, supaya, supaya yang sekarang, sudah punya diabetes, sudah punya hipertensi, sudah punya semua triglycerida, dan kolesterol yang tinggi, dan ketergantungan dengan obat, saat ini ketergantungan dengan obat, yang dosisnya kita tahu, terus bertambah, ya nggak sih, miligramnya, maunya itu dikurangikan, jadi tidak tergantung dari sana. Survival of the fetusnya ini lagi, Mas, supaya menjadi lebih sehat, bukan dengan makanan instan, dengan gula tinggi, dengan karbo yang tinggi. Silakan Mas Ade. Jadi ada saat itu, ditempeleng aja Mas Ade, ditempeleng aja. Nggak, jadi saya rasa sebenarnya itu tadi, sebenarnya memang, kalau saya rasa nggak apa-apa gitu, buat teman-teman, teman-teman juga kan, masih nggak kenapa-napa. Kita, saya kasih sesuatu yang menguatkan hati dulu aja. Contohnya yang paling gampang adalah bahwa, yang tadi saya bilang, terjangkit virus itu, bukan berarti mati ya, paham ya, ngerti ya teman-teman ya. ini beda, kalau tergigit zombie, nah udah pasti nggak jadi manusia lagi. Nah, tapi, ini nontonnya Walking Dead nih. Nggak, alasan saya maksudnya, kenapa saya kasih contoh itu, mbak, karena kita itu, tanpa kita sadari, di alam bawah sadar kita, ini sekarang semua orang, pada ada di rumah, karena dia pikir, kalau saya keluar rumah itu, saya ketemu zombie, nanti digigit, saya nanti akan, udah nggak bisa jadi manusia lagi. Nah, jadi, ketakutan kita akan terjangkitnya, tapi kita lupa, bahwa ketakutan yang sesungguhnya, kan harusnya akan matinya. Karena kalau terjangkit sendiri, itu sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan, mayoritas yang terjangkit itu, tidak menunjukkan symptoms, atau gejala. Nah, tadi makanya dikatakan, orang yang, yang akhirnya punya potensi lebih besar, nah, ini ngomongnya potensi lebih besar, bukan yang ngomongnya mati juga, cuma ngomongnya potensinya lebih besar adalah, orang-orang yang tadi, barusan disebutkan oleh Mbak Novita tadi, mungkin ada ketergantungan obat, mungkin diabetes, dan sebagainya, itu pun yang saya katakan tadi, bukankah menyenangkan sekarang, banyak waktu di rumah, untuk belajar, untuk merubah, ulah perilakunya tadi. Kan tadi yang misalnya, jarang makan sayur, yuk makan sayur. Yang kurang minum air putih, yuk minum air putihnya lebih cukup. Yang tadinya nggak pernah olahraga, yuk kita sekarang mulai olahraga. Yang tadinya makannya proses food, yuk kita makanan-makanan, makannya alami. Nanti pelan-pelan, ketergantungan obatnya bisa berkurang, karena obat sesungguhnya adalah, dari makanan dan ulah perilaku. Kan gitu. Nah jadi saya pikir, itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Nah berdasarkan statistik itu, memang, kalau mau dihitung itu, itu hanya kurang lebih, ibaratnya kalau misalnya, terjadi yang namanya tingkat kematiannya, itu cuma, kalau di bawah 50 tahun itu, itu cuma kurang dari 1%, nggak ada gitu. Kalau bisa ada sampai 4% atau 8% yang dikatakan itu, itu biasanya mesti dipertanyakan lagi statistiknya. Karena statistiknya itu adalah, bukan berdasarkan orang yang terjangkit, tapi berdasarkan orang yang masuk rumah sakit. Jadi otomatis persentasenya jadi lebih tinggi. Sedangkan yang nggak kenapa-napa, nggak masuk dalam statistik itu. Dan lagi pula juga sekarang ini, yang kita mesti paham adalah bahwa, kita mungkin yang, saya suka cerita juga sama Mbak Novita, mungkin ingat deh kalimatnya, kata-katanya si Marto ini, yang mengatakan adalah bahwa, what makes us in trouble itu, is not that we don't know, tapi, is what we know for sure, but it just ain't so. Maksudnya, kadang, kita bermasalah itu, bukan karena kita nggak tahu, tentang masalah itu. Tapi yang kita bermasalah itu adalah, karena kita pikir, kita tahu, dan kita yakini itu, eh ternyata nggak begitu. Nah masalah daripada COVID-19 ini, adalah sebuah virus, yang baru berkenalan, sama kita itu baru 4 bulan, sampai 6 bulan. Makanya disebut, Desember 19 itu, COVID-19 itu bukan kayak Dewa 19, ya lain, kalau Dewa 19 itu 19 tahun. Angkatannya ketahuan, Mas ya. COVID-19 itu ditemukannya, karena bulan Desember kemarin, tahun 2019, gitu ya. Nah jadi, bisa bayangkan, kalau ada istilah orang bilang, tak kenal, maka tak sayang. Jadi kita ini baru berkenalan, baru beberapa bulan, tapi, ibaratnya, komunitas medis suka, ibaratnya, nah tadi, kayak Mark Twain bilang tadi, gitu, hati-hati untuk kita lompat, ke dalam satu kesimpulan, keyakinan, bahwa, kita harus begini, kita harus begitu. Pada kenyataannya, sebenarnya kita sendiri belum tahu, bagaimana mengatasinya, salah satu kes yang paling gampang, sederhana di Amerika, pernah juga, kejadian, ini baru-baru ini, paling baru beberapa hari yang lalu. Jadi, kejadian di New York City, pada saat itu adalah, ketika dia memperlakukan COVID-19, dengan, konsep, memperlakukan pneumonia, gitu. Nah, ketika menyediakan ventilator, yang begitu banyak, yang terjadi, justru ketika dikasih ventilator, yang terjadi adalah, justru mempercepat, proses kelemahan, atau akhirnya kematian itu sendiri. Karena tujuannya adalah, bukan seperti itu pendekatannya. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Karena jawabannya adalah, kita harus mengenal. Ternyata, dalam kita mentreatment sebuah penyakit, kita mesti pahami dulu, kenal dulu, si badannya itu, dia seperti apa. Karena ketika salah, karena kalau kita bicara malpraktek itu, kita nggak akan tahu, dalam situasi saat ini, gitu. Karena yang tadi saya katakan, bisa mati karena stroke, karena diabetes, karena stress, bisa karena salah penanganan, dan sebagainya. Tapi semua yang mendapatkan kredit itu, si COVID-19 ini, Nah, akhirnya justru dijadikan oleh berita, sebagai matri yang cerdas, untuk kita mendapatkan referensi, untuk kita terus cemas, dan takut. Dan akhirnya, imus sistemnya tambah parah lagi. Dan terakhirnya, makanya, ketergantungan semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, hal itulah yang mungkin, balik lagi seperti saya katakan, ya ini, teman-teman sekali lagi, jangan diambil hati, ini cuma, lebih pada curahan hati, kebetulan saya ngomong, masih kolos saya, ini namanya Novita Tandri, gitu ya. Jadi, jadi, jadi kurang lebih gitu lah. Ini lagi counseling, ini bukan lagi, iya, ini lagi counseling. Iya, betul. Jadi ini bukannya, menganjurkan orang lain, gitu. Karena kalau orang lain kan, punya pemilihan sendiri, gitu. Tapi kalau saya cuma beranggapan, adalah bahwa saat ini, hak kemerdekaan saya akan sehat, yang selalu merasa bahwa, yang namanya tubuh manusia itu, begitu sempurnanya, bisa menciptakan obat dan racun bagi dirinya, dan tubuh manusia yang begitu sempurnanya, karena memiliki satu keagungan dan kekuatan, dan saya sudah terpapar oleh berbagai berita success story, tentang kebaikan sebuah badan puluhan tahun, mulai dari kemampuan kita bisa survive dari cancer, bisa survive dari stroke, bisa survive dari kecelakaan, bisa punya kemampuan ini, orang tua bisa berjalan lagi, bisa ini dan sebagainya. Tapi semua pokoknya patah, gara-gara sekarang ini cukup salaman dan bersin, mati semua. Jadi saya pikir itu sesuatu yang unik, gitu bagi saya. Jadi kalau ibarat ada satu. Itu kenapa ya Mas Ade, ini banyak lagi yang masih join lagi ke kita ini Mas Ade, benar-benar ini sisi lain dari seorang Ade Rai, Igar ini yang kita selama ini enggak kenal, bahwa seorang Ade Rai ternyata punya pemahaman, bukan hanya kelihatan yang dibuktikan puluhan tahun dari badannya, dari bukti hidup dia sebagai teladan, khususnya buat saya loh, secara pribadi dan keluarga besar saya, melihat Mas Ade bukan hanya badannya, tapi bagaimana pemahaman yang begitu mendalam tentang makna hidup secara jiwa, secara mental maupun secara fisik. Dan ini penting banget Mas Ade, ini saya yakin kedua sahabat saya nih, Martin dan Reza, belajar begitu banyak hari ini, benar enggak sih? Kalian melihat sisi lain dari ade rainnya. Saya enggak bisa ngomong apa-apa nih, speechless sudah udah kayak cakap, oh iya iya. Kalian melihat sisi lain dari seorang ade rainnya sih. Saya terkejut. Anda terkejut, kan? Anda tidak menunggu, to be this deed. Ya enggak sih? Ini dalam banget loh. Makanya aku semakin mengenal seorang ade rai, kita baru tahu bahwa cara berpikir dia, kebijaksanaan dia, kebijaksananya ini loh, begitu mendalam. Oke silahkan Mas Ade, kita masih punya berapa puluh jam lagi ini? Kalau misalnya kita lanjut, kita bisa berikutnya aja. Iya, jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas terima kasih atas waktunya ya, bisa berbagi. Mungkin itu juga sebenarnya salah satu, karena itu sebenarnya salah satu juga yang mungkin jadi tips juga ya, buat kita semua ya, yang sering mungkin saya katakan juga sebuah cerita yang sederhana, bagaimana caranya meningkatkan imun sistem kita, katanya dengan cara, kalau orang yang senang berbagi kepada orang lain, apakah bisa berbagi berupa barang, berupa uang, berupa bingkisan, maupun juga berbagi berupa hanya sekedar cuma sekuntum bunga, atau berupa atensi, apresiasi, maupun afeksi, itu sebenarnya memberikan satu imun sistem yang meningkat ketika kita memberikan kebaikan. Dan uniknya penelitian itu juga mengatakan bahwa orang yang menerima kebaikan dari kita, ternyata juga, eh, imun sistemnya juga ikut meningkat. Nah, unik daripada penelitian ini adalah bukan cuma aktivitas menerima yang imun sistemnya meningkat, tapi juga yang menyaksikan Mbak Novita memberikan kebaikan pada orang lain, pada saat itu dia nggak ngapa-ngapain, cuma menyaksikan saja ketika dia dites melalui air liurnya apa yang terjadi, ternyata daya tahan tubuhnya pun juga meningkat. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah apa? Marilah kita sebanyak mungkin terpapar menyaksikan kebaikan orang terhadap orang lain, atau menyaksikan kebaikan orang menerima kebaikan daripada orang lain. Nah, tapi uniknya, ironisnya hari ini, kalau kita lihat dari berita dan sebagainya media, bahkan sama teman kita ya di grup WA kerjaannya tiap hari membroadcast berbagai berita-berita yang justru kebalikannya yang melemahkan imun sistem kita, yaitu adalah cerita-cerita tentang orang yang memberikan keburukan kepada orang lain. Nah, jadi bisa bayangkan makanya seperti saya bilang menyenangkan ketika kita punya kegiatan-kegiatan hari ini, ada IG Live bersama, itu salah satu blessing atau berkah daripada si stay at home ini ya, ya itu adalah ketika pada saat itu akhirnya kita bisa punya kesempatan untuk berbagi gitu. Dan orang yang terbagi oleh kita juga, eh senang juga dapat kekuatan juga. Dan orang yang nggak ngapa-ngapain juga, mungkin mendengar ceritanya daripada apa yang kita lakukan, juga dapat kekuatan juga. Saya rasa mungkin ini yang harus lebih banyak dijalankan ya, buat teman-teman apalagi dengan kondisi seperti hari ini. Nah, mungkin mengutip daripada temanya judulnya Mbak Novita hari ini, Survival of the Fetus, yang sebelum saya katakan tadi, justru sesungguhnya adalah it's not the survival of the fetus, but it's a survival of the wiser. Jadi, bukan orang yang paling kuat lah yang bertahan hidupnya atau umur panjang, tapi orang yang paling bijaksana terhadap tubuhnya dan orang lain lah yang umurnya paling panjang. Gila, keren banget ya. Dia sohobak sahabatku, dia sahabatku. I love him, I love him. Wow. Panutan sekali, Mas Ade. Luar biasa. Aku bangga banget kalau jadi sahabatnya Mas Ade. So proud, so blessed. Mas Ade, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Mbak. Makasih. Makasih, nanti ngobrol lagi ya. Makasih, mas. Bye-bye. Ya, thank you. Thank you. Wow. Luar biasa nggak sih? Sering banget, Kak. Wow. Sering banget sih. You speechless, right? Dari tadi tuh mikir, jadi selama ini tuh, jadi selama tadi kita ngedengerin Mas Ade, jadi banyak hal-hal yang kayak pencerahan baru gitu. Maksudnya pencerahan, bukan berarti kita nggak tahu hal itu. Kita tahu kalau misalnya kita perlu jaga mental, hati kita, semuanya tahu. Tapi banyak hal-hal yang kayak, banyak yang mendominasi kan, maksudnya tadi Mas Ade bilang, jadi semua ini kayaknya membombardir kita sehingga menutup ruang-ruang yang harusnya kita pikirin bahwa hal-hal ini nih yang harusnya kita jaga gitu. Hal-hal positif lah yang harusnya kita makan, hal-hal yang apa. Kita pikirkan. Ya nggak sih? Yang kita bisa saring untuk masuk di dalam tubuh kita. Filtering-nya ini penting banget. Ya nggak sih? Cuma memang tadi tuh yang menarik banget adalah, jadi salah satunya yang tadi tuh, misalkan kita harus, kita filtering apa yang masuk di dalam diri kita gitu kan. Makanan lah, bacaan, nontonan. Tapi yang menarik juga adalah kenyataan nih, kenyataan yang pahitnya itu adalah kita melakukan sesuatu yang belum tentu benar. Yang bahkan itu malah mensabotasi tubuh kita. Itu yang lumayan. Yang melemahkan hati. Yang melemahkan hati. Ya nggak sih? Nah, ya nggak salah ya. Bayangin loh, Ade Rai counseling-nya sama Novita Tandri loh selama ini. Jadi kalian tahu kan apa yang terjadi. Jadi awalnya gue berpikir bahwa kira-kira sama Mas Ade Rai kayaknya kira-kira gue pengen ngomongin kegiatan apa aja ya yang bisa gue lakukan di rumah supaya gue bisa tetap waras. Ternyata, bukan kegiatan olahraga aja gitu. Harus, apa, yang justru yang lebih besar daripada itu adalah untuk tetap memikirkan hal yang baik, hal yang positif, hal yang... Menguatkan hati. Menguatkan hati. Hal-hal itu yang kita pikirkan, hal-hal itu yang harus kita konsumsi setiap detik gitu ya. Itu yang membuat kita waras. Jadi itu bukan kehidupan fitas, tapi itu kehidupan yang ketahui. Wow. Bagaimana bijaksana kita untuk menerima segala sesuatu yang pantas dan tidak pantas untuk kita terima. Keren banget ya tema kita hari ini. Wow, wow. Mulai hari ini dan seterusnya tidak akan push up di rumah. Kenapa? Kenapa juga? Itu kan salah satunya. Kan tadi ada poinnya. Iya. Poinnya. Iya kan? Bagaimana kita bisa men-define yang satu kita punya peran, satu adalah esensi. Iya. Peran kita adalah sekarang bagaimana untuk melawan COVID. Esensinya adalah untuk tetap hidup. Pilih yang mana yang jadi prioritas. Ya tentunya dasarnya. Kita pilih untuk hidup. Nah cuman gini, ini kan bertentang, kontradiktif seakan-akan dengan apa yang... Kita butuh ketenangan pikiran soal keuangan, tapi sedangkan itu nggak bisa. Nah, fokus tetap di situ kalau menurut saya. Berarti yang bisa dilakukan adalah define, kita tentukan, kita list down apa yang bisa membuat kita tetap hidup. Iya. Secara, balik lagi, tiga hal itu. Untuk jiwa, tubuh, samarok kita. Itu konsentrasinya di situ, sebetulnya. Iya. Benar. Karena, again, COVID itu hanya faktor kecil lah untuk menentukan kita hidup atau mati kok. Iya. Masih banyak yang lain gitu. Benar. Dan yang positif itu ternyata sehat semua loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi be wise. Be wise dalam mengkonsumsi apapun itu. Apa yang kita dengar, apapun yang kita bisa serap dengan panca indera kita. Dengan bijak untuk memilah dan memilih. Karena hidup pada akhirnya juga pilihan, kan? Iya nggak sih? We choose. Life is all about choices. So choose wisely. Betul-betul. Oke. Sip. Ih, seru. Seru episode kali ini. Seru. Jadi untuk memilih ataupun juga untuk mempunyai hidup yang berkualitas. Itu tergantung dari apa yang kita makan. Iya kan? Ya makanan buat lu apa? Makanan buat tubuh lu apa? Jiwa lu apa? Rol lu apa? Dan mengerti esensi pun juga itu penting banget sih. Satu poin dia bagus banget. Ini sorry. Jadi baru keinget yang tadi dia bilang. Apa yang bisa membuat kita tetap hidup. Bisa imun kita bertambah. Pikirannya juga sehat. Itu dengan kita melihat kebaikan. Iya. Melihat kebaikan orang. Kita berbuat baik ke orang lain. Pasti. Jadi balik lagi kalau kebaikan itu bicara apa sih? Bicara hati. Betul. Sebetulnya. Niat yang pure ya. Genuine. Jadi balik lagi tadi katamu yang selalu. Yang benar-benar coming from inside gitu. Bahwa bukan untuk showing off. Tapi it's okay too. Karena by showing off, kita spreading. Betul. Bahwa this is what I'm doing. Karena orang butuh copy paste. Iya gak sih? Betul. Jadi berlomba-lomba ya untuk berbuat baik. Nah buat yang belum bisa berbuat baik. Gimana cuma balik lagi untuk menjaga hidup supaya tetap hidup. Gimana cari tontonan yang memang baik. Betul. Dan tidak spreading kalau terima hal-hal yang negatif. Enggak di-pass on lagi gitu. Stop di anda. Jadi itu akan jadi kayak virus juga kan. Betul. Iya gak sih? Stop di anda dan tidak teruskan ke orang lain. Biar hanya yang baik yang kita bagikan. Betul. Karena kebaikan juga contagious. Iya. Oke kalau begitu. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk follow Adela. Ya lagi di wala. Follow Adela. Oh iya iya. Oh iya itu. Itu kan protokol. Oh gitu. SOP. Papanya Dimi, Papa Kara kayak gini. SOP ya. Subscribe Happy Parenting. Dengan apa. Kalau misalnya mau share pun juga boleh. Boleh banget. Kalau mau kirim pertanyaan boleh video kan. Boleh. Ya kita tampilkan. Kalau misalnya kalian mau nanya. Bisa kirim video. Emailnya ada di description. Kalian kirim videonya. Bentuknya landscape ya. Kalian ngomong aja. Seputar tentang tumbuh kembang anak juga bisa. Betul. Tentang kita as a parent pun juga bisa. Atau suara aja juga boleh kali ya. Kalau dia gak mau tampilin wajahnya. Boleh. Suara juga boleh. Tapi email juga boleh. Bisa. Bentuknya tulisan gitu. Tulisan email pun juga boleh. Boleh. Berbagai. Kalian baik banget ya kalian ya. Ya boleh. Pokoknya semuanya boleh. Semuanya boleh. Tolong aja. Pokoknya yang penting kirim lah supaya bisa kita bahas. Merpati. Merpati post juga bisa. Mudah-mudahan nyampe. Mudah-mudahan. Karena apartemen ini lantainya tinggi. Eh tapi jangan salah loh. Sekarang hewan pun bisa kena virus COVID-19 loh. Jadi jangan pakai. Kasian merpatinya. Email aja. Kasian. Merpati juga mesti work from home kali. Oke. Kita udahin ya. Kita udahin. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan di Happy Parenting with Novita Tandri. The hardest job you will ever have. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax